sudah hampir 3 bulan setengah ini tidak ada hujan sama sekali jadi jika saya melakukan pembukaan harus saya melakukan penyiraman tapi insyaallah ini masih bisa bertahan yang terpenting adalah lakukan penyeprayan terus jangan sekali-kali dilakukan pembukaan jika tidak bisa melakukan penyiraman nanti terjadi tanaman cabai ini malah layu usahakan seperti itu kemudian yang kedua adalah buah ataupun daunnya ini ini akan terjadi kerontokan teman-teman bisa lihat ini walaupun tanaman cabai seperti ini sama sekali tidak ada yang rontok rontok daunnya ataupun rontok buahnya ini tidak keriting dan juga dikatrik teman-teman karena kekurangan air jadi pertumbuhannya tidak bisa maksimal tapi tidak mengurangi buah-buahnya ini ini bisa dihitung buah sama daunnya itu masih banyakkan buahnya dan ini juga masih muncul bunga-bunga baru dan akhirnya tidak rontok jadi nanti jika sudah musim hujan datang ataupun saya bisa melakukan penyiraman insyaallah tanaman ini baru saya lakukan pembukaan jadi sekarang hanya menjaga bagaimana tanaman cabai ini tidak terserang kutu kebul kemudian tidak terserang trip dan juga tidak terserang tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad berjumpa kembali dengan saya dari petani indonesia teman-teman pada kesempatan sore kali ini saya sedang mereview tanaman cabai ini hasil dumpang salli dengan tanaman semangka dan sama sekali saya tidak bisa melakukan penyiraman teman-teman tapi alhamdulillah tanaman cabai ini 98% masih hidup walaupun pertumbuhannya agak terlambat karena kekurangan air teman-teman kemudian disini nanti saya juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua untuk mempertahankan bagaimana agar tanaman cabai ini masih tetap hidup kemudian bagaimana jika tanaman cabai nanti dilakukan pembukan ataupun tidaknya karena disaat tanah sudah kering kemudian dilakukan pembukan nanti dampaknya seperti apa tapi sebelum saya menjelaskan semua saya mengucapkan dengan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami khususnya subscriber kami yang selama ini selalu setia men-support kami dan selalu mendukung perkembangan channel hari petani Indonesia mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah dipermudah segala urusannya disihatkan badannya kemudian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin disini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk mempertahankan agar tanaman cabai ini masih tetap hidup walaupun pertumbuhannya pertumbuhannya sangat lambat sekali karena kurangnya air teman-teman kemudian tanah yang di bawah plastik mursel pun juga sudah mulai lembut sekali seperti debu tapi alhamdulillah tanaman cabai ini masih 98% hidup semua disini yang saya antifasi adalah putu kebul kemudian trip dan juga tunggu kemudian saran juga buat teman-teman semua jika habis melakukan pembukan menggunakan pupuk kimia tidak bisa melakukan penyiraman sebaiknya pembukan dihentikan dulu karena tanaman cabai asal tidak terkena keriting trip dan juga tunggu insyaallah jika nanti air sudah memadai sudah memenuhi dilakukan pembukan dengan dosis tinggi pertumbuhannya bisa subur kembali jadi teman-teman jangan takut yang terpenting adalah di saat di daerah teman-teman semua ataupun tanaman cabai teman-teman terkendala dengan kurangnya air usahakan jika melakukan pembukan setelah pembukan dilakukan penyiraman ataupun sebelum dilakukan pembukan harus dilakukan penyiraman karena kondisi tanah di siang hari itu sangat panas sekali otomatis jika pupuk yang dipergunakan itu pupuk kimia akan berdampak buruk pada perakaran tanaman cabai dan juga pangkal batang yang di bawah itu ini tanah sudah lembut sekali teman-teman karena ini sama sekali tidak saya urusi bahkan ajernya pun juga tidak saya pasang untuk saat ini saya lebih fokus ke tanaman semangka dan tanaman cabainya yang tonasinya sekitar 2400 kemarin kemudian tanaman semangka ada air sedikit itu saya pergunakan untuk saya jadikan penyiraman tanaman semangka dan juga tanaman cabai yang 20 hari yang lalu saya pindah tanamkan dan tanamannya juga di samping sini teman-teman di sebelah sini mudah-mudahan juga hasilnya bagus tapi untuk saat ini perkembangannya sangat bagus sekali makanya saya pertahankan kemudian jika tanaman sudah seperti ini teman-teman jangan takut yang tadi saya bilang usahakan kontrol kutu kebul trip dan juga tunggu kemudian untuk buahnya lalat buah itu sangat suka sekali di saat tanaman cabai baru mulai berbuah seperti ini nanti jika pengen tinggi setelah ada air kemudian baru dilakukan penyiraman dulu ataupun pembukan insya Allah tanaman cabai ini akan tinggi jadi teman-teman jangan takut karena tanaman cabai itu usianya panjang beda dengan tanaman semangka dan juga tanaman melon 65 hari harus panen jika lambat sedikit saja biasanya akan terjadi kegagalan panen teman-teman maka dari itu ada air sedikit demi sedikit saya pergunakan untuk saya jadikan perawatan ataupun penyiraman tanaman semangka yang sudah usianya 15 hari setelah pindah tanam karena usia tanaman semangka itu 60 hari sampai 65 hari sudah dilakukan pemanenan makanya ada air itu saya pergunakan untuk saya jadikan penyiraman tanaman semangka terlebih dahulu tapi ini saya pertahankan mudah-mudahan juga tidak terjadi layu ataupun kekeringan walaupun tanaman sudah kering tapi pentingnya asam humat yang saya pergunakan di awal-awal sebelumnya itu sangat membantu sekali kemudian kalha juga sangat membantu sekali walaupun tanaman cabai ini daunnya sedikit tapi buahnya teman-teman bisa lihat dan sama sekali tidak ada rontok itu tanahnya teman-teman sudah sangat kering sekali jadi menandakan bahwa lahan ini sangat kering sekali tapi Alhamdulillah tanamannya masih sehat dan masih bisa mengeluarkan buah walaupun tidak seperti tanaman-tanaman cabai saya sebelumnya teman-teman mohon dimalumi karena kurangnya air menyebabkan tanaman cabai seperti ini tapi nanti jika sudah hujan insya Allah akan saya rewat kembali terima kasih atas segala support dan doanya mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah SWT wa billahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!